Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bonsai Kaki Rinjani Kali ini kita berada di tempatnya Pak Mahur Di Desa Gempang Kecamatan Jenepria, Kabupaten Lombok Tengah Dan kita Bakal melihat-lihat Bahan koleksi dari miliknya Pak Mahur Di sini Ada banyak sekali jenis-jenis Oke teman-teman Kita cek keliling di kebunnya Terima kasih telah menonton! 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 serut yang dipot jadi kita melihat ada bungol yang besar dan disebelah sana juga ada seng simbur ya dan disini ada bahan seng simbur ya dari batang utuh ya ini mungkin bagus sekali buat untuk program yang ini mungkin sistem cangkok nanti karena ini postur yang sangat besar sekali teman-teman ini mungkin nanti bisa diprogram mungkin di sebelah sana juga ada yang memang sudah digerak jadi kita melihat sudah ada arahan-arahan ya dari seng simbur ini arahan ya kita melihat ada perakaran yang sudah baik ya kemudian sudah mulai diwaring ini untuk gerak dasar saja teman-teman ya ini kayaknya dari buruan pemalikan ya dari ini seng simbur hasil dongkel di pemalikan jadi dari umurnya mungkin sudah bisa dikategorikan sudah tua sekali dan memiliki karakter yang kuat ya ini sudah di ground teman-teman dengan sistem ground media yang digunakan juga tanah ya dan ada campuran eh pupuk organik ya yang digunakan di sini di sini kita melihat bahannya semuanya ah prospek semua ya di sini beranyak sekali di bahan loa masuk di depan kita ini ada sekitar tiga atau empat bahan loa di sini yang memang sudah diprogram malah kita melihat ada ada apa namanya seng sibur yang sengaja di los ya langsung ke tanah jadi kesannya ini adalah alam dipelihara langsung los di alam yang ini ya nggak ada keringan juga tapi sengaja diprogram dan ada juga gaya gantung teman-teman ini sayang simbur juga dengan gaya gantung jadi ini sangat prospek juga ya tuh dijadikan bonsai Oke kita juga lumayan unik ya gerak dasarnya sudah sangat rapi sekali dan karakter yang memang menarik ya dari seng simbur ini nah ini boleh dikatakan sudah memang berkelas semua ya dari sana mungkin kita bisa melihat beringin kimau Oke teman-teman ini adalah beringin kimeng ya ini dengan sistem gabungannya dari batang digabungkan menjadi satu dan masih kondisi di Los batangnya di pohonnya di Los langsung tanah nah mungkin nanti kedepan mungkin bisa dinaikkan ke pot tapi mungkin masih programnya itu masih panjang ini dengan sistem penggabungan batang yang biasa dilakukan di jenis pikes atau beringin kimeng ya ini menarik juga teman-teman jadi bisa Los langsung ke tanah pun ini bisa membantu percepatan pertumbuhan batang nah ini nanti akan ada cutting nah itu yang ditancap lagi disini dan itu akan terus tumbuh ya jadi bahan bonsai yang kokoh di kimeng ini dan itu juga di sebelah sini ada yang memang sudah nah ini juga kimeng teman-teman yang ada penyatuan antara ranting ya jadi satu nah ini nanti bakal menjadi batang sendiri batang utuh ya ini masih di Los jadi masih sistem program dan kita lihat lihat ini sudah ada yang menempel juga dari batang-batang ini adalah hasil penempelan nah ini inspirasi buat teman-teman dan di sebelah saya juga ada bibit-bibit banyak ya untuk pengembangan nanti bakal digabungkan juga di batang induk ini oke ada loa juga yang di Los oke teman-teman ini adalah bahan loa yang juga di Los dan disini sudah kita melihat ada perlakuan pemotongan akar ya jadi akar yang memang sudah panjang di cutting dan beberapa akar yang memang sudah masuk ke tanah ya ini dengan sistem Los tanpa ground langsung tembus tanah kemudian ini ada beberapa akar untuk mengisi kosongan yang di sebelah sini ada akar tambahan ya Nah ini di program harapannya ini satu tahun ke depan kan sudah bisa lengkap ya ke perakarannya akan keliling nantinya ini dari bodinya sudah kokoh karakter batang memang ada bolongan di sini tapi nanti lambat laun kalau jenis loa ini semakin di Los dia bakal nutup sendiri nanti ini satu tahunan programnya baru mungkin akan bisa dinaikkan ke pot atau mengikuti program berikutnya Hai lumayan kokoh juga dan berkarakter teman-teman ya Oke sang simbur katanya sang simbur ini sudah termasuk lama sekali ya hasil perburuan di pemalikan karakter yang sudah sudah tua sekali karakter yang matang ya dan gerakan kita biar bisa lihat di atas ya dari batangnya kemudian ada keringan dan ini ada bolongan juga di tengah ya tapi tidak masalah ya untuk penyalur penutrisinya kita bisa lihat dari batang yang masih bisa tumbuh dan sudah diarahkan bahan serut juga bahan serut mungkin tunggu arahan ya kedepannya ini kita dapatkan banyak sekali bahan-bahan bonsai teman-teman yang memang di Los di sebelah sana itu ada iprik juga ya yang masih di Los tanah kemudian ada Kawista tak lihat di sana dan Sancang tapi ini bakal jadi program eh kedepan mau diapakan di sebelah sana ya Oke teman-teman itu jalan-jalan kita di kebunnya Pak Mahur ya semoga terinspirasi semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya teman-teman di Pecita Bonsai Lombok semoga terinspirasi dan ke depannya kita bisa berjumpa kembali Oke itu saja jalan-jalan kita di kebunnya Pak Mahur terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi dan salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati